Intro Berdasarkan data pantauan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan menggunakan mesin pengais konten negatif sampai dengan bulan Juli 2019 terdapat 2.457 konten berupa birta bohong yang terungkap 898.109 konten pornografi 3.021 konten penipuan 10.451 konten radikalisme dan 71.265 konten perjudian Dari sekian konten negatif tersebut konten asusila dan pornografi menjadi konten yang paling ditakuti para orang tua karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengadakan kegiatan secara sehan nasional yang membahas tentang penanganan konten asusila di dunia maya yang berlangsung pada Senin lalu di Museum Nasional Jakarta Pusat Undang-Undang IT itu seharusnya fokus pada transaksi tapi banyak hal-hal yang sekarang ditangani tidak berkaitan dengan transaksi elektronik salah satunya yang berkaitan dengan yang rame itu yang berkaitan dengan asusila Nah, kalau itu sifatnya obvious seperti konten radikalisme, terorisme itu ada BNPT, ada lembaga yang resmi kalau masalah narkoba, ada BNN mereka selalu memberikan masukan kepada Kominfo kalau peredaran obat, makanan, ada BPOM Nah, kalau yang berkaitan dengan asusila ini tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah apa namanya berkaitan dengan asusila maupun pornografi Untuk menangani konten abu-abu seperti konten asusila yang beredar di dunia maya Kominfo telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan melakukan pembinaan pada pemosting konten-konten tersebut Kominfo selalu mengedepankan pembinaan Jadi, kalau apalagi sesuatu yang sifatnya bukan bertentangan langsung dengan pornografi tadi kan di pornografi jelas kan yang memunculkan gambar apa, gambar apa Nah, itu jelas tapi kalau misalkan seperti rada abu-abu ya tidak dan lain sebagainya ini kan bahas itu selalu mengedepankan pembinaan pembinaan itu artinya dipanggil dulu nunang dulu sebaiknya jangan kayak begini Nah, itu yang dikedempan oleh Kominfo Pengguna internet di Indonesia bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak juga menggunakannya Oleh karena itu Menteri Komunikasi dan Informasi pun mengimbau kepada para pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam memposting konten mereka agar tidak menimbulkan kontroversi nantinya Novi Permatasari Hairudin, Daai TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!